Intro Murahnya harga jual tomat di tingkat petani akibat pasar sepi. Petani mengalami kerugian karena dipastikan modal tidak kembali. Para petani masih berharap harga tomat bisa ada kenaikan untuk mengurangi kerugian. Sudah lebih dari satu bulanan harga jual tomat turun drastis di tingkat petani dan saat ini berada di kisaran 800 rupiah per kilogram. Rendahnya harga jual tomat saat ini diduga karena permintaan yang cenderung sepi sehingga dipastikan modal yang dikeluarkan petani tidak bisa kembali dan petani mengalami kerugian. Kondisi ini digelukan banyak petani karena saat ini biaya untuk bertani juga terus meningkat khususnya untuk obat-obatan dan juga pupuk. Terlebih petani tomat sudah tidak berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dan harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan pupuk bersubsidi. Menurut salah seorang petani di kawasan Junrejo Batu menjelaskan dengan harga jual tomat saat ini di kisaran 800 rupiah per kilogram menjadi sangat berat untuk bisa mengambalikan modal. Menghindari kerugian yang semakin besar, para petani tetap melakukan panen serta berharap ketika panen harga sedang tinggi. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan panen tanaman tomat dan di beberapa lokasi lainnya, tomat yang sudah siap panen masih belum dipanen sambil menunggu harga membaik dan sebagian tanaman sudah dibiarkan mengering. Harga jual tomat di tingkat petani saat ini, Bu? Murah. Murah sekali. Sejak kapan turunnya harga ini, Bu? Dua bulan yang lalu. Dua bulan yang lalu. Berarti harga saya bilang berapa? 800 ya? 800, satu peti 40 ribu. 40 ribu. Itu ada kemungkinan naik apa enggak, Bu, kira-kira? Kita kurang tahu. Yang menentukan kan pasar. Bu, ini banyak. Turun harga karena banyak yang panen apa gimana, Bu? Kira-perkiraan, Ibu? Enggak tahu ya, kalau panen juga banyak. Berarti dengan harga jual 800, kalau harga pupuk sama obat-obatan kan juga tinggi sekarang, Bu, ya? Tidak bisa. Modal? Modal, enggak bisa, enggak bisa balik. Enggak bisa kembali, Bu, ya? Tapi kalau faktor cuaca, enggak begitu pengaruh, ya? Iya, kalau sejak kayak gini, ya gimana lagi? Tapi hasilnya bagus-bagus, Bu, ya? Maksudnya enggak terserang penyakit? Enggak. Bu, harapan sebagai petani, seperti apa ini ke depan harapannya? Harapannya ya, supaya petani ini maju, gimana caranya hasil tani ini bisa, harganya bisa naik, harga pupuk bisa diturunkan, obat. Jadi kita petani bisa makmur gitu, Pak. Kau saat ini berat sekali, Bu, ya? Iya. Iwan Nikmawan melaporkan. Iwan Nikmawan. 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 Terima kasih.